Pemirsa di tengah kasus COVID-19 yang terus melonjak, pemerintah memastikan stok gas oksigen dan tabung oksigen di tanah air mencukupi. Kementerian Kesehatan menegaskan saat ini ada stok 3.000 tabung oksigen. Dalam paparannya, pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadigin menjamin pasokan oksigen untuk kebutuhan medis di rumah sakit hingga kini masih cukup. Hingga kini, menurut Budi masih ada stok sebanyak 3.000 tabung oksigen. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir. Kapasitas produksi oksigen oleh produsen lokal di tanah air sebagian besar memang lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan industri, yaitu sebanyak 75 persen. Sementara untuk kebutuhan medis, hanya 25 persen. Melihat hal ini, pemerintah pun berencana mengubah prosentase pembagian atau alokasi oksigen. Nantinya, sebagian besar akan dialihkan untuk produksi oksigen medis, yaitu sebesar 75 persen. Untuk itu, Budi menerangkan, rumah sakit yang belum memiliki instalasi gas oksigen tidak perlu menambah stok tabung oksigen, karena perputaran tabung tersebut akan diatur agar tidak terjadi kekurangan. Jadi ada 1 persen oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90 persen dari oksigen di rumah sakit-rumah sakit. Nah, kapasitas perusahaan tersebut itu baru terpakai 25 persen. Karena yang 75 persennya atau 3 kali lipat lebih besar itu digunakan untuk mensuplai industri. Nah, komitmen dari perusahaan ini adalah 75 persen ini siap diberikan untuk mensuplai oksigen di rumah sakit. Budi juga menjelaskan persoalan tabung gas oksigen ini bukan terkait jumlahnya yang kurang, melainkan karena adanya peningkatan penggunaan yang tinggi. Untuk itu, perputaran tabung oksigennya mesti dijaga. Sementara itu, Pemprov DKI juga tengah berkolaborasi dengan sejumlah pihak dalam memenuhi kebutuhan oksigen di fasilitas kesehatan DKI. Dalam akun Instagram DKI Jakarta, Pemprov DKI menggandeng pihak Taman Hutan DKI, Satwa PP, Pina Marga, dan Dinas SDA dalam mendistribusikan oksigen. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, AINews melaporkan.